Jadi kenapa hari ini rakyat tidak sejahtera, minimal masih banyak yang miskin, karena pemimpinnya yang bikin miskin. Ini namanya kemiskinan struktural. Gugatlah gubernur-gubernur di daerah, termasuk Anis. Jangan dipikir di sini enak-enak aja. Ini kita ini memang nggak ada hutan, tapi Anda lihat beton itu. Ah, itu kan hutan beton. Berapa investasi triliunan itu? Terus berapa kontek ke pajaknya, kontek ke mana hasilnya? Nah, kalau pakai surat Al-Anfal, ayat 1 dan ayat 41, itu ada tentang gonimah. Saya sudah ingatkan, Anis, dalam pengertian gonimah. Di situ harus 20% buat rakyat miskin, buat di jalan Allah, buat Ibnu Sabil. Ada surat Al-Anfal. Nah, sekarang mana konsep 20% buat rakyat? Nggak ada bagi-bagi ke sekitarnya itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini kan kita tahu teori lingkungan hidup kan harus sustainable. Kalau nggak sustainable untuk apa bicara lingkungan hidup? Tapi kita cara kelolanya berbeda. Lingkungan hidup digabung sama kehutanan. Nggak bisa itu. Menterinya itu teman saya sekelas tuh. Siti Nurbaya. Iya sekelas ya teman dia. Sekelas di S2, S3? S3. S3. Nah jadi dalam konteks itu kok ilmu yang dia pakai nggak ngerti. Karena dalam konteks lingkungan itu harus punya kemampuan memahami materi, energi, dan informasi. Tiga besar inilah yang membuat lingkungan itu jadi bagus. Sustainable itu. Energinya gimana? Materinya gimana? Informasinya apa? Nah dalam perspektif itu dikaitkan dengan ilmu hukum, kan cocok dengan pasal 33, ayat 3 itu. Jadi kenapa hari ini rakyat tidak sejahtera, minimal masih banyak yang miskin? Karena pemimpinnya yang bikin miskin. Ini namanya kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural. Mungkin yang ahli-ahli ekonomi lebih jago. Saya perspektif hukumnya aja. Saya temukan ini dosa-dosa struktural mereka. Mereka ini pendusta agama. Tapi tetap dipercaya, tetap dijilat. Karena para pendustanya ini gak punya lain kecuali tadi. Isi tasnya itu. Dan isi tas itu bapain dengan konglong merat yang ada. Yang membuat dia dibiayai. Jadilah boneka dia. Dia merasasur sendiri. Padahal dia menghancurkan dirinya sendiri. Nah ini satu peristiwa ke depan yang dasar menurut saya. Perubahan di Indonesia ini jauh lebih mengerikan nanti. Karena ini udah menyangkut hajat hidup orang banyak tapi diabaikan. Persoalan seriusnya ada dua. Ukuran kesuksesan itu kan dalam konteks kepemimpinan tadi mampu merubah keadaan. Kita lihat sekarang ukur satu-satu. Terakhir ini yang Jokowi. Apakah terjadi perubahan lebih baik atau enggak. Kalau dia tahu gak lebih kok didukung terus itu gimana otak itu. Itu bukan saya benci ya. Enggak. Saya yang Jokowi itu presiden kita kok. Subjektif ya? Iya subjektif dong. Tapi dikemas secara objektif. Melihat fakta-fakta. Bukan kebenciannya. Nah itu tuh teori yang saya osjub berdili tuh. Maka oleh karena itu tidak ngurangi hormat dengan siapapun. Terutama saudaraku presiden Republik Indonesia. Jangan tersinggung ya. Anda sadar diri. Dalam petitum saya kasih kesempatan. Untuk taubat. Luar biasa. Kalau gak mau taubat Anda mundur. Kalau enggak nanti rakyat bergerak memundurkannya. Itu konsepnya sederhana. Taubat itu maksudnya mengubah kebijakan. Iya. Kan taubat itu ada tiga. Satu mengakui kesalahan. Dua tidak akan mengulangi lagi. Ketiga mengganti. Mengganti. Nah gantilah kebijakan-kebijakan yang jangan sampai rakyat dimiskinkan. Oke. Dengan listrik. PLN. Itu menurut hemat saya sumber daya alam yang dikuasai oleh listrik ini paling besar. Oke. Setelah itu BRI. Setelah itu yang lain-lain. Oke. Itu PLN sekarang ini Masya Allah. Kita bayar pet sedikit aja di denda. Tapi bagaimana mendistribusikan nilai-nilai listrik untuk kesejahteraan. Juga kehutanan. Pernah sahabat saya MSK Ban jadi Menteri Kehutanan. Saya kritik Ban. Lu jadi menteri. Masyarakat seputar hutan tetap miskin. Apa artinya kau? Padahal dia ambil sumber daya dari situ. Oke. Nah cuma ha-ha-ha ya gitu. Sudah. Itu sahabat saya ya. Artinya saya bisa ngomong gitu karena selama ini bersama terus. Tidak bermaksud destruktif tapi membangun. Nah lihat ukur kebijakan para menteri yang ada. Kan yang dilihat dapat fee-nya. Seperti free apa ini juga apa namanya. Free port. Free port. Wah kita kan tau lah bagaimana fee-nya yang beredar. Waktu rekaman yang di gak boleh diperdengarkan yang di DPR itu gimana tuh. Tapi ini udah di depan mata gak bisa berubah juga. Oke. Ya juga ada tidak bermaksud ini ya. Misalnya ada menteri yang menguasai semua hal. Menteri semua urusan. Ini juga dibiarkan saja. Dan anehnya lagi kemarin penunjukan untuk mimpin PPKM ini gak ada surat keputusan. Itu dari segi tata negara kan gak dibenarkan begitu. Dan sudah digugat oleh pedagang anggeringan itu. Nah hal-hal begini bagus menurut saya digugat. Digugat. Maka saya pelopori bagaimana gugat. Yang bener. Nah gugatlah gubernur-gubernur di daerah. Termasuk Anies. Jangan dipikir disini enak-enak aja. Iya, iya, iya. Ini kita ini memang gak ada hutan. Tapi Anda lihat beton itu. Soalnya rumah Anda ini luar biasa. Saya seneng sekali. Banyak gedung-gedung tinggi itu. Kelihatan. Ah itu kan hutan beton. Berapa investasi triliunan itu. Terus berapa konteks ke pajaknya. Mana hasilnya. Yang saya tahu ada kurang lebih 150 triliun APBD. Iya. Tapi mana konversinya buat rakyat Jakarta. Menyampe dah 150 triliun APBD. Adalah. 100 kurang. Iya. Dengan segala hal-hal yang gak terdeteksikan. Banyak kita tahu lah. Nah kalau pakai surat Al-Anfal. Ayat 1 dan ayat 41. Itu ada tentang gonima. Saya sudah ingatkan Anies. Dalam pengertian gonima. Disitu harus 20% buat rakyat miskin. Buat di jalan Allah. Buat Ibnu Sabil. Ada surat Al-Anfal. Nah sekarang mana konsep 20% buat rakyat. Gak ada bagi-bagi ke sekitarnya itu aja. Mungkin Gesa Lipa lebih tahu. Teman kita. Tapi maksud saya tidak mengunggat. Dia sahabat saya. Bahkan adek lah. Dalam konteks HMI juga. Saya ingatkan. Kalau ini tidak dijalankan. Anda kena surat Al-Ma'un. Oke. Apalagi pakai vaksin-vaksin. Kasian rakyat bagaimana itu. Nah ini yang saya maksud. Gerakan-gerakan yang gini. Seperti. Saya lihat sahabat saya juga. Babe Aldo. Bikin MPR. Majelis Penderitaan Rakyat. Itu benar. Tapi mana yang ngurusin begitu-begitu. Saya kira sekilas ntar sudah hilang lagi. Oke. Yang benar-benar tidak hilang. Jangan. Maka harusnya terstruktur. Masih dibanan. Bikin ke pengadilan. Gugat. Apa yang tidak benar dari rejim ini. Jangan cuma Jokowi. Karena dia bisa berkilas. Itu bukan urusan saya. Oke. Ya maka kita distribusi. Gugatan ini kepada tiap gubernur, bupati, wali kota. Oke. Jadi kesadaran hukum dengan sendirinya meningkat. Oke. Nah ini satu konsep yang tidak dipikirin. Maka saya kalau punya kesempatan dan ada dana. Saya ingin bikin klinik hukum. Klinik hukum di tiap-tiap daerah. Berseberangan dengan polsek misalnya. Atau berseberangan dengan puskesmas. Oke. Karena ini tidak pernah diperhatiin. Misalnya pasal 34. UUD 45. Fakir miskin, anak terlantar, dipelihara oleh negara. Pernah kita dengar rumah yatim nasional. Enggak ada sampai hari ini. Harapan saya kita sudah menemukan public enemy tadi. Oke. Ya. Orangnya siapa Anda pikirlah sendiri. Karena konsep saya sudah jelas. Oke. Kemudian yang keduanya. Dan Abang tidak tertarik bicara 2024? Enggak. Tertariknya adalah asap as soon as possible? As soon as possible. Oke. Kalau tahun ini bisa, bagus. Tapi konstitusional. Konstitusional. Jangan kita tidak konstitusional. Jangan anarkis. Jangan juga kita dialog begini juga dipersoalkan lagi nanti. Ini aspirasi. Aspirasi. Enggak disetujui, enggak apa-apa kan. Konstitusional. Konstitusional. Itu pesan-pesan moralnya. Oke. Last word, Bang. Kepada sahabat RH sekalian. Sahabat RH, Refli Harun, yang dimuliakan Allah. Saya lebih senang itu karena kekayaannya Anda dapat, prestasi Anda dapat dibawa dalam ketaatan. Amin. Jadi pesan moralnya saya kira, saya menemukan teori Os Jubadil ini lewat perenungan yang panjang. Yang membuat kita betul-betul, kalau bertindak secara Os Jubadil, semua masalah bisa diselesaikan, bos. Saya bisa terangkan, disitu ada skemanya juga. Oke. Nah, untuk itu tidak bermaksud promosi, ini adalah output untuk penyelesaian masalah. Ketika orang ditanya, bagaimana penyelesaian masalah? Banyak yang enggak ngerti. Oke. Saya bisa jawab secara konsep maupun aplikasi. Oke. Ya, insya Allah tahun ini ada perubahan. La hula wa la quataila bila. Amin. Ya Rabbul Alamu. Insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Presiden. Hahaha. 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 Terima kasih.